Oke guys, kita mulai untuk pemasangan tutorial media kantor OD0H6. Kita mulai dari bagian depannya. Ini tampilan depan. Dia ada lubang di sini. Di sini juga ada. Kita bautkan saja untuk di bagian depannya. Di sini kita bautkan. Dia punya lubangnya. Di sini juga ada. Kanan kiri. Oke. Kita satukan. Untuk lancasinya, dia harus berhadapan di pendor meja nanti. Ada mejanya. Jadi bagian kita duduk. Jadi bagian depan sana, ini tempat kita duduk. Ini baut dan ringnya. Kita gunakan untuk membaut dan tampilan depannya. Ini kita pasangkan bautnya ya. Kita masukkan ke lubangnya. Kita sesuaikan. Kita ratakan dari sini. Atasnya. Di atasnya, ada mejanya. Duduk di situ. Jangan lupa ringnya. Kita gunakannya. Oke. Kita baut dulu ya. Setelah kita baut. Sudah kita ratakan. Sudah kita ratakan. Kita ambil daun mejanya. Ini daun mejanya. Bagian belakangnya untuk kita ada tempat duduknya yang rata. Paling depan untuk tampilan depannya dia agak siku. Nah, sudah kita naikkan. Laci-nya kita buka dulu. Kita buka dulu guys ya. Agar kita bisa menyekrup dari dalam. Kita buka. Seperti biasa ya. Ini klipnya kita yang sebelah kiri naik ke atas. Yang sebelah kiri naik ke atas. Yang sebelah kanan ke bawah. Secara bersamaan kita tekan, kita tarik. Oke. Ini kita ulangi lagi ya. Yang sebelah kiri kita naikkan ke atas. Yang kanan kita tekan ke bawah. Secara bersamaan kita tarik. Oke. Sudah keluar. Oke. Kita ratakan. Kiri dan kanannya kita bagi sikunya. Oke. Size-nya sudah pas. Kita skrup. Skrupnya skrup cacing besar. Oke. Di dalam sudah ada tempat skrupannya. Di dalam ini ada skrupannya. Rubangnya. Kita tinggal ditutupkan saja. Oke. Oke. Bagi belakangnya. Kita skrup. Oke. Sudah selesai kita skrup. Untuk bagian ini. Kita pindah ke sebelah. Oke. Sudah kita skrup. Untuk skrupnya ini. Kita sudut-sudutnya punya empat ya. Kanan empat. Kanan empat. Kiri empat ya. Di tengah ini ada juga guys. Dua buah. Kita skrup. Oke guys. Sudah selesai. Kita pasang kembali lacinya. Ingat susunan tadi guys ya. Lacinya kecilnya paling atas. Kita masukkan saja. Tidak ada emondi tekan lagi. Kita paskan saja. Kiri kanannya. Oke. Ini kita paskan lagi. Kita masukkan. Oke. Oke. Terakhir kita masukkan ngaci yang besarnya. Bagian paling bawah. Oke. Kita lanjut di grillnya. Ini grill untuk. Makan lagi keyboardnya. Ini tidak usah kita buka. Kita satu kanan saja langsung. Ini ke pepan keyboardnya. Oke. Sudah ada lubangnya. Kita sesuaikan saja. Agak maju. Agak mundur. Ini bagian depannya. Bagian belakang. Kita katakan. Kalau takut terlalu tepat pemutarannya. Kita bisa menggunakan obeng. Ini kita bisa scrub. Oke. Kita lanjut di sebelahnya. Sama juga. Kita sesuaikan. Oke. Sudah. Ini. Kita scrub. Kita rapatkan saja guys ya. Untuk paling ujung. Dia langsung sender ke tampilan depannya. Kita laksir saja. Dia sudah rata tengah. Mau lebih akurat. Boleh kita ubur. Oke. Kita scrub bagian belakangnya. Untuk penggunaan scrubnya. Dia punya empat buah guys ya. Oke guys. Kemasangan kita. Untuk. KRS. Lodi 06. Seperti ini ya. Untuk meja direktur. Oke. Selamat mencoba. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Terima kasih.